Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Autoproduk Oke, kali ini kita akan bahas soal perawatan mesin kendaraan, mesin mobil Tapi sebelum kita memulai pembicaraan soal perawatan mesin ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Dan silakan like bila Anda suka tayangan ini Dan silakan juga komen untuk memberikan masukan, kritik maupun saran kepada kami Agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik Oke, pada bahasan kali ini saya akan membahas soal yang namanya engine plus Mas, mungkin teman-teman sudah pernah tahu apa itu engine plus Nah, bersama saya saat ini ada Om Sumarno Beliau ini adalah penggawa dari bengkel mitra Suzuki, Mas Mun Sukses Motor Bengkel ini sih sebenarnya posisinya ada di Solo ya mas ya? Tapi ada cabangnya nggak selain di Solo? Ada sih, tapi kita sifatnya lebih ke home service gitu Home service? Oke, beliau ini juga mantan trainer di Suzuki Jadi, soal mesin soal apa, beliau ini termasuk sangat ngelotok Oke Mas, yang mau saya tanyakan Sebenarnya ini engine plus ini fungsinya sebagai apa sih Mas? Gini, basically mungkin kita ke flashback dulu ya Ke teknologi mesin Jadi teknologi mesin ini kan berkembang Dari teknologi mesin yang lama ke yang baru Nah, kalau kita mengenal engine plus ini Kalau untuk teknologi mesin yang lama Engine plus itu dipakai Untuk, kalau kita misalnya Mesinnya timbul kerak atau sluts gitu Yang mindset kurang lama seperti itu Yang hitam hitam itu ya di dalam mesin itu ya? Betul, jadi intinya Kita ngingin plus itu kalau mesinnya berkerak Kalau nggak berkerak? Itu mindset lama, karena kenapa? Karena mesin lama itu untuk timbul kerak itu biasanya cukup jarang terjadi Kecuali orang-orang yang bener-bener ngerawat mobilnya gitu Karena kompresinya rendah Akhirnya panasnya nggak terlalu panas juga mesinnya Jadi efek untuk timbul sluts itu lebih sedikit lah gitu Kecuali yang orang gantinya sampai extend dua kali ya Itu mungkin bisa Oke, oil sluts sendiri itu terbentuk dari apa sih? Jadi gini, oil sluts ini sebenarnya terbentuknya karena dia Si oli kan punya limit ya Limit kemampuan Jadi untuk menahan oksidasi, menahan panas Begitu limitnya itu over dari kemampuannya dia Maka akan timbul sluts Faktornya dari oksidasi dan panas Panas yang over Jadi menimbulkan penguapan ya? Betul Penguapan dia terbakar Setelah ikatan molekulnya itu nggak kuat menahan oksidasi Kemudian panas yang over Pasti akan timbul sluts Dan itu terjadi pada mobil-mobil sekarang Karena mobil-mobil sekarang ini kita menggunakan teknologi yang high compression engine Artinya rawan, sangat rawan terjadi sluts Itu kenapa butuh oli yang kualitas yang bagus Performanya bagus Karena high compression itu cenderung membuat mesin lebih panas ya? Betul Jadi mungkin tingkat penguangannya akan lebih tinggi Betul Jadi gini, ibarat kata itu kalau engine flash itu ibarat kalau manusia itu Kita detoksifikasi Betul Jadi kita membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita Artinya Apa namanya Racun banyak, nggak itu kan tergantung konsumsi makanan kalau di manusia Nah kalau di mobilnya faktornya memang yang tadi Karena kompresinya tinggi Panasnya tinggi Dan makanya sistem pendinginan jangan sampai Mobil modern itu nggak pakai engine coolant Oh iya Jangan sampai Karena kalau nggak pakai engine coolant Efeknya apa? Bisa jadi Ada beberapa mobil itu yang nggak pakai analog Pakai lampu Pakai lampu ya Lampu itu bisa jadi nggak nyala Oh iya iya Kalau nggak pakai coolant Karena air itu kalau nggak pakai coolant 100 derajat sudah menguap Menguap ya Padahal Dia akan nyala itu Range-nya itu biasanya di atas 110 derajat gitu Akhirnya begitu Belum mencapai range itu sebenarnya airnya sudah menguap Makanya sangat tidak dianjurkan menggunakan air biasa ya Betul Coolant itu memang hasil percobaan saya juga Titik didinya lebih tinggi Betul Wata-wata di atas 130-an Iya Sementara titik didi air kan 100 derajat 100 derajat Betul Oke kita balik lagi ke engine coolant ini Dia tuh sebenarnya cairan apa sih? Engine coolant ini sebenarnya kalau bisa dibilang Dia ini bisa merontokkan Saya mikir yang punya kemampuan untuk merontokkan deposit tadi Problemnya adalah kita pakai itu Kita beratkan kayak manusia tadi Kita detok Jangan sampai maksudnya bagus untuk menghilangkan racun Tapi malah efeknya ginjal kena misalnya contohnya Sama halnya dengan ini Dengan misalnya kita pakai engine flash Ada efek samping lah ibaratnya ya Betul Tapi kita gak tahu nih chemicalnya aman atau enggak Yang penting kalau kita milih chemical engine flash Pertama poinnya adalah bukan bersih atau enggak Itu edukasi yang penting Tapi aman atau enggak digunakan Baru yang kedua performanya Bersih atau enggak Bersih atau enggak Karena kenapa? Karena bisa jadi kita engine flash timbul masalah baru gitu Bersih tapi ternyata efek sampingnya ada gitu ya Biasanya apa tuh efek sampingnya? Efek sampingnya macam-macam Contohnya misalnya Abisnya engine flash malah jadi ngebul Atau oli bocor Sealnya Ya tadi sealnya kena ya Misalnya karena efek dari chemical tadi Sealnya Nah Istilahnya kena chemical jadi bocor Melar ya Melar ya Ya bahasa Indonesia melar apa ya Intinya melar gitu ya Akhirnya bocor gitu Intinya itu Jadi jangan sampai maksudnya bagus Tapi ada efek sampingnya Nah seperti apa engine flash yang tidak disarankan digunakan? Contohnya mengandung apa gitu Nah umumnya gini Paling mudah untuk kita kenali itu Ini enggak jadi patokan umum ya Tapi ini salah satu parameter Tapi enggak jadi patokan Enggak biasanya patokan Contoh kayak gini Kalau kita pakai engine flash Biasanya produk itu packagingnya macam-macam Tapi biasanya kalau dia packagingnya misalnya Apa namanya? Plastik Itu biasanya lebih safe Biasanya Karena apa? Berarti chemical ini enggak terlalu keras Ini tapi bukan jadi patokan ya Artinya ya Ini salah satu parameter Salah satu parameter Itu pertama Kemudian kita bisa ngecek dari baunya Oh gitu? Betul Jadi bau ini misalnya kita buka Botolnya kita cium baunya Umumnya kalau engine flash di aftermarket Itu kebanyakan Sebagian besar ada kandungan kayak bau-bau solar gitu Kerosin apa? Kerosin kayak bau-bau kerosin gitu ya? Iya kerosin kayak solar gitu Nah itu sih sebaiknya dihindari Kalau pakai kayak model seperti itu Karena gak safe untuk Karena kan kalau dia terlalu asam Karakteristik engine flashnya Oh berarti kalau misalnya bau-bau solar itu Dia cenderung mungkin ada Apa namanya Kadar asamnya lebih tinggi ya? Betul Jadi kalau lebih asam Akibatnya apa? Dia bisa merusak struktur elektron logam Yang kedua Kalau dia sifatnya asam Dia yang bikin melar oil seal Itu kenapa dia gak berani pakai lama gitu Karena kalau pakai lama oil seal pasti melar Efeknya tinggal tunggu Pasti bocor olinya gitu Jadi dia biasanya langsung pakai Seberapa menit doang langsung gitu Betul Nah parameter terakhir itu Selain kita ngeliat packaging Kemudian tadi baunya Yang ketiga itu kita bisa tes Ininya PH nya Karena di produk manapun Biasanya PH itu gak dimension di labelnya Di labelnya gak ada ya? Gak ada Memang gak ada Tapi itu preventive untuk kita user aja gitu User untuk ngecek Kita bisa pakai PH meter digital bisa Pakai Kertas PH bisa Jadi dengan kertas PH kita celupkan aja Nanti kita lihat Ngeliat perubahan warnanya Ada tanda nya Warna sekian Warna ini Dia PH nya sekitar seberapa Nah PH yang normal itu Yang aman itu Mungkin 6-7-8 itu masih oke 6-7-8 itu masih Sangat aman Sangat aman ya Sangat aman Jadi pakai misalkan Kita perlu misalnya ngilain agak ada selat sih Mau dihidupin agak lama Mungkin sejam Masih oke Masih oke Masih oke Tapi kalau di bawah 5 Ya sebaiknya jangan Oke itu tadi kan Kira-kira Apa namanya Spesifikasi Engine Flash yang Yang baik lah Untuk digunakan di mesin Oke yang ingin saya tanyakan ini Sebenarnya Engine Flash ini digunakan Saat apa sih? Oke Kalau ya tadi Kalau kita bicara flashback teknologi lama Biasanya Timbul slot Baru orang itu akan Lakukan engine flash Kalau yang sekarang Kalau mobil-mobil sekarang Biasanya kebutuhannya Dua Engine Flash ini Kita gunakan Untuk periodical maintenance Yang kedua Saat Istilahnya Kondisi emergensi Contohnya Lampu olinya lah Lampu olinya Kita takut ya Takutnya Oli tidak naik ke Sinderhead Efeknya bisa fatal Bisa terjadi Itu penyumbatan 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 Jadi ada sluts Yang sampai menyumbat Di saluran Karena menumpuk Akhirnya Tekanan olinya Rendah ya Sampai ke atas Itu sangat fatal Kalau tidak salah Saya pernah dengar juga Bahwa Bahwa mesin-mesin modern ini Dia Lubang sirkulasi Olinya itu Lebih kecil ya Dibanding mesin-mesin dulu ya Ya Karena mesin sekarang Karakternya kan lebih compact ya Apalagi yang Mungkin yang Mobil-mobil zaman sekarang Kayak LC GC itu Yang pakai olinya Encer 0-20 Itu mungkin lebih kecil lagi ya Oh gitu Ya intinya Karena mobil ini kan Sekarang dibikin Gimana caranya Dia compact Lebih kecil Supaya ringan Itu yang menyebabkan Dia ya Pasti ada Perubahan-perubahan Desain dari engineer-nya Berarti penggunaan Engine flash ini Bisa setiap penggantian oli Atau Ada periode terbentuk Minimal Kalau kita Let's say Kita katakan Paling enggak ya Setahun sekali kita lakukan Satu tahun sekali Mungkin dua kali ganti oli Oh ya Biasanya satu tahun itu dua kali ganti oli Dua kali ganti oli ya Setiap Regularinya Betul Tapi kalau misalnya Kita pakai yang Misalnya PH-nya normal sih Rasanya Setiap 6 bulan Enggak masalah Tapi kalau kita pakai yang Asam-asam tadi Mendingan Ini Tadi yang menarik Yang soal Kita bisa melihat Apa namanya Kadar PH-nya Nah untuk Alat buat ngukur Ngetes alatnya itu Ngetes PH-nya itu gimana Bisa kita dapatkan Dimana Oh Kalau ngetes PH Kalau misalnya end user ya Paling mudah Kalau kita beli PH meter Kadang-kadang mungkin agak mahal ya Kita bisa Ke toko Kimia Kimia Kita beli Namanya Beli aja Kertas PH indicator gitu Dia ada satu Box kecil gitu Isinya Kertas biasanya Jumlahnya 100 pcs 100 pcs ya Tinggalan Ya sekali pakai itu Berapaan itu Kalau yang satu kotak itu Nah saya agak lupa nih Kalau harga ya Saya lupa Sudah lama masih belinya Nah itu jadi teman-teman Kalau misalnya Anda ragu Ketika membeli engine flash Pengen tahu Kadar PH-nya seperti apa Jadi bisa menggunakan Alat tes PH Yang bisa didapatkan Di toko Kimia Mungkin bisa jadi Acuan buat Anda Ketika ingin Menggunakan Engine flash Yang ada di pasaran Oke mas Mungkin bisa dilihatin Alat tesnya Seperti apa Oke Tadi menarik banget tuh mas Alat buat ngetes Kadar PH Seperti apa sih Ya paling gampang kayak gini Kita bisa beli di toko Kimia Jadi ini PH indicator Kayak kertas gitu ya Kayak test pack Nanti akan berubah warnanya Ini sesuai ada nomornya ya Ya betul Contohnya Ini saya ambil satu Kalau yang warna aslinya seperti ini Nah nanti tinggal setelah kita celupkan Kita cocokkan Yang cocok warna mana gitu Antara PH 0 sampai PH 14 Oh jadi warnanya yang mana yang pasnya Kalau tujuh itu netral Makin kesana makin basah Makin basah Makin basah artinya makin asam Enggak Enggak Makin alkali sifatnya Bahasa itu alkali Makin kecil makin asam Makin asam Jadi ini cara mudah sih Kalau kita mau Paling gampang untuk ngetes Yang aman yang mana gitu Paling mudah sih Oke coba Bisa dipelagakan mas Oh iya boleh Mungkin kita coba salah satu aja ya Nah ini kita diamkan sebentar om Sampai dia agak kering Yang berubah yang ada warnanya itu Iya empat-empatnya nih Garis-garis pertama sampai garis Nah Kalau ini tinggal kita cocokkan om Misalnya Ini kan pasti gak cocok nih semua Iya kan Beda ya Nah tinggal dari sini nih Kita cocokin Nah ini mungkin Ya Antara 6-7 lah ya PH nya Iya Karena ini Ini kan harusnya gini warnanya Kita cocokin gini Iya betul Kemudian 6-7 Ini lebih cenderung ke 6 ya Iya lebih cenderung ke 6 Ini masih oke Masih oke ya Intinya kalau masuk 6-7-8 Intinya baris ketiga ini masih hijau Itu masih oke Masih aman ya Masih safety Untuk kita pakai Tapi kalau dia di bawah ini Itu berarti Lebih bersifat asam Sebaiknya sih dihindari ya Dihindari Mungkin bisa dicontohkan kali ya Yang sifat asamnya kayak gimana Boleh Oke tadi gue udah coba Apa Nyobain salah satu Engine flash yang ada di pasaran Tapi gak perlu disebutin mereknya Gue kan bandingkan tadi dengan Merek Swiss ya Buatan lokal Tadi yang kita udah coba Ini merek Swiss nih Swiss engine flash Dia untuk Warnanya mendekati ke angka 6 Jadi Lihat nih Angka 6 Sementara Ada Dua engine flash Beda merek Ada satu merek Lokal Satu lagi merek Eh lokal juga Nah ini warnanya Dia warnanya nih Yang kalau yang ini mendekati ke 5 Tandanya Dia tingkat asamnya lebih tinggi Daripada yang tadi merek Swiss Terus yang satu lagi nih Lebih parah nih Dia warna hijau nih Terutama yang warna hijau ya Dia kalau misalnya makin Makin terang Makin mendekati ke Angka yang lebih kecil Tandanya Sifat asamnya lebih tinggi Oke sekarang gue akan Coba Salah satu produk Import ya Gue akan coba Kadar PH nya Oh dia hampir sama dengan Salah satu produk lokal Yang tadi gue coba Warnanya Jadi Warna ini mendekati ke 5 Jadi Kadar Kadar asamnya Di angka 5 Oke itu tadi penjelasan singkat Mengenai Engine Flash Jadi Bagaimana cara penggunaannya Terus cara memilih Engine Flash yang baik Tapi Nanti kita akan Coba tanyakan Kesimpulan dari Pengujian kita kali ini Seperti apa Gimana Mas Mando Untuk Engine Flash ini Oke Ini yang Sebelum kita Simpulkan untuk Engine Flash Yang agak relate Dengan Engine Flash ini Omnya Untuk menghindari Terjadinya Sluts Kuncinya satu Ganti oli Rutin Kalau bisa Kalau misalnya kita Jadi kadang Persepsinya salah Orang yang jarang ganti oli Maksudnya Jarang pakai mobilnya Itu Ya udah Ganti 1 km Itu salah Karena justru Kalau dia diem Oli itu Aditimnya cepat rusak Teroksidasi Udara bebas Oksidasi berarti Dari udara yang masuk Mungkin dari filter udara Jadi intinya Rutin Jadi Tetap ganti oli Itu sesuai kilometer Atau waktu Waktu ya Jadi mana yang tercapai di luar Misalnya Bulannya yang tercapai di luar Walaupun kilometernya Belum sampai Itu udah wajib Harus Jadi Apalagi kalau di Jakarta Kan stop and go Atau di kota-kota besar lainnya Selain di Jakarta Juga stop and go Sebaiknya Pokoknya setiap 6 bulan Atau kilometer Yang direkomendasikan Sesuai Spek olinya Kalau 5.000 ya 5.000 5.000 itu equal dengan 4 bulan Biasanya Kalau 10.000 6 bulan Rata-rata Jadi Itu harus ganti dulu Itu pertama Yang relate dengan jenis flash Kemudian Kedua Untuk menghindari sluts Itu Optimalkan sistem pendinginan Itu udah pasti Contohnya apa Ya itu tadi Harus pakai Raja Coolant Bicara Coolant Mungkin nanti om bisa bahas Di waktu yang lain Tapi intinya Itu salah satu Nanti akan kita bahas Coolant itu Intinya yang penting adalah Kadar etilin glikolnya sesuai Kemudian Etilin glikol Etilin glikol Jadi Kadarnya itu sesuai dengan kendaraan Itu bisa diuji juga? Bisa sih Ada alat ujinya juga Jadi Kita bisa lihat kemampuan dia itu Seberapa itu Dengan alat uji itu Bahkan Kita bisa tes beberapa brand Misalnya kita bandingkan Kita bisa tahu Mana yang bagus Mana yang enggak Jadi jangan sampai klaim Wah kemahalan Kemurahan dan sebagainya Tanpa kita melihat parameter Yang apple to apple Dengan alat itu Kita bisa tes Apple to apple Berarti mungkin Yang etilin glikolnya Kalau kadarannya lebih bagus Lebih mahal Enggak? Pasti 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 lebih mahal Jadi kalau Saya sih ada beberapa Pernah tes juga sih Pakai alat itu Itu intinya gini Jadi optimalkan sistem pendinginan Karena kompresinya tinggi Panas Pastikan bahwa Sistem pendinginannya oke Jadi pertama Penggantian Olis rutin Kedua Jaga sistem pendinginan Tetap baik ya Jadi kalau misalnya kuras Coolant tiap 40 lakukan Jangan ditunda-tunda Karena itu sangat 40 ribu ya Tiap 40 ribu Tiap 40 ribu Atau 2 tahun lah Oke selain pendinginan Apa lagi? Mungkin Yang bisa kita seumpulkan dari ini Yang kita bahas tadi om Jadi Apa namanya Coolant itu yang bagus Seperti apa Jadi bagus itu kan Sangat subjektif ya Tapi kita bisa Sedikit kasih guidance Guidance Gambaran kira-kira Engine flask ini Salah satunya tadi Dari kemasan ya Betul Biasanya kalau yang Model plastik seperti ini Dia Tandanya Si Cairan Engine flasknya ini Tidak terlalu keras Meskipun ini bukan parameter utama Rata-rata kan Kalau Kandungan Kemikal yang terlalu keras Itu kan Dia bisa Merusak Bisa merusak Kemasan Atau dia ini om Jadi kembung nanti Plastiknya ini Kalau dia keras ya Kena udara Kena oksidasi Itu bisa Bisa kembung Itu pertama Kemudian kedua Dari bau Dari baunya tadi ya Kemudian Memang kalau bau ini sedikit Kalau end user Kadang agak sulit Membedakan Apalagi yang belum pernah Ninyum solar Betul Nyari guidance aja Intinya yang Misalnya ada yang Dapat pengalaman Bisa tanya Itu yang pertama Kedua Yang terakhir mungkin Yang ini apa namanya Dengan kertas PH ini Bisa Sangat membantu Intinya gini Bukan kita melihat Dari isi Kemampuan optimal Pembersihannya dulu Tapi lebih ke safety nya Untuk mesin Jadi kalau Efek samping lah Betul Jadi dia gak akan berusak Istilahnya gak membuka Pori-pori logam Gitu Kalau dia gak Netral Tapi bahwa Bahwa kadar PH ini Bukan jadi Patokan Yang apa namanya Yang harus Tapi bahwa PH ini Punya pengaruh Terhadap Tadi ya Safety mesin Jadi Ini gak kebuka Oh bisa Pori-pori Bisa Maksudnya terbuka Akhirnya Kalau teroksidasi Kayak Jadi kayak Apa ya Namanya Bolong-bolong Nkecil Gitu ya Ya intinya Kalau kita Mikroskop Baru kelihatan Intinya Kalau dia Kena terpapar udara Gampang teroksidasi Karena dia gak rapat Intinya gitu Jadi Faktor yang lain Adalah Kandungannya Dia sendiri Itu yang Semua orang gak tahu Kita hanya bisa lihat Kalau kita tes Kita masukin ke mesin Kita running Baru kita tes Ininya Tes Setelah Kita tap Itu Akan kelihatan apa itu Kalau misalnya gak bagus Kalau kita misalnya Penasaran Pengen tahu Performanya bagus gak Bisa ambil Sample dulu Sebelum ganti oli Sebelum ganti oli Ambil Ya mungkin 10 20 mili 20 mili Atau berapa Tampung Baru pasang plugnya lagi Atau bisa buka dari filter Filter oli Tampung dikit Baru pasang lagi filter olinya Nanti kita bandingin Setelah kita pakein Sginflash Oh Masukin Hitam apa enggaknya gitu ya Betul Masukin Baru nanti tapnya Biasanya lebih pekat Kalau habis pake ini Harusnya lebih pekat Kalau kita ngintip Misalnya Dari Bisa Lubang masuk oli Kan ada kelihatan kuning-kuning Betul Itu bisa lihat Dari situ juga Jadi sebelum kita pake itu Dan saya sudah pake itu Nah kita bisa bandingkan Betul Intinya itu Jadi performan Performan dari engine flash itu Tergantung dari Masing-masing ini kan Formulator bisa beda-beda Beda-beda Apa namanya Kandungan Additifnya di dalam Itu yang kita gak pernah tau Hanya kita bisa tes Waktu kita tes performan Tes Biasanya berubah enggak Setelah kita menggunakan Pasti berubah Bisa berubah bisa enggak Tergantung dari Kondisi mesin ya Sebenernya kalau kita mau Bener-bener Apple to Apple Dan kita pengen tau Performan idealnya Itu gampang om Tapi kita perlu modal Gimana caranya Oli lama kita buang Kita ganti oli baru Atau Apa namanya Namanya Ada juga Gue kaya di luar Jual oli buat flash gitu Oli baru masukin Baru masukin flash Kita tau Setelah diganti flash Hitamnya seberapa Jadi Biar keliatan ya Oli baru itu Oli baru kan masih bening kan Masih bening Pake engine flash Dia berubah hitam lagi enggak Kalau berubah hitamnya banyak Ternyata Berarti engine flashnya Ampuh untuk Merontokkan deposit ya Intinya sih gini Kalau engine flash itu Mampu misalnya Kayak Saatnya pergi Emergensi Bukan karena faktor Sweet oli rusak ya om Misalnya oli nyala Kemudian kita masukkan Engine flash Terus dia sembuh Itu bagus Itu engine flash Tapi sebenernya perlu enggak ya Misalnya kan Kalau kita udah tuangin engine flash Dalam mesinnya Pas kita buang olinya Itu masih ada sisa-sisa enggak Pasti ada om Di dalam pasti ada Tapi masih aman Kalau kita tuang Tapi kalau kita Apa namanya Persentasenya sangat kecil Kemudian kalau dia Dia bisa Apa namanya Istilahnya itu Kalau secara kimia itu Dilut gitu Nyampur om Mungkin ke Apa namanya Karakteristik oilinya Itu enggak akan jadi masalah Yang penting Filter olinya ganti Filter oli ganti Karena disitu Harus Jadi kalau kita engine flash Harus ganti filter oli Kurang lebih kayak gitu Oke Itu tadi informasi Seputar engine flash Jadi mulai cara penggunaannya Terus cara memilih engine flash yang baik Seperti apa Terus Anjuran-anjuran yang harus dilakukan Selain menggunakan engine flash ini Yaitu Salah satunya Kita harus menjaga Penggantian oli secara rutin Dan harus itu Jangan sampai tidak Jangan terpat berpatok pada kilometer Tapi Lihat Kalau misalnya ada batasannya Sampai berapa bulan Nah Walaupun Kilometernya belum Sampai Apa Sesuai dengan anjuran Kita ganti Misalnya disuruh 6 bulan Ganti 6 bulan 4 bulan Ganti 4 bulan Selain itu Sistem pendingin juga harus Kita rawat Radiator misalnya 40 ribu kilometer Kita harus ganti Coolantnya Dan jangan menggunakan air Oke Sekian dulu Tayangan kami kali ini Dan Kita akan Membahas Produk-produk lain Yang lebih menarik lagi Untuk Tayangan-tayangan berikutnya Simak terus Di channel Autoproduk Terima kasih telah menonton